Halo guys, ketemu lagi di channel Tau Gak Kali ini kita akan bahas pengemis guys Kalau dulu pengemis hanya dilakukan orang-orang yang sungguh cacat Atau kaum tua yang tak berdaya Tapi saat ini, tak sedikit dari mereka yang masih berusia muda dan sehat Malah meminta-minta Mereka pun tak segan-segan melakukan penipuan Hingga mengintimidasi masyarakat dengan perbuatan tak menyenangkan Demi meraup rupiah Penasaran? Yuk simak ulasannya di channel Tau Gak Sebelumnya, ayo kita subscribe terlebih dahulu di channel ini ya guys Ya, kelakuan pengemis ini kadang diluar dugaan Terkadang nyeleneh, bahkan bikin tertawa sampai emosi Nah, berikut ini beberapa kasus yang bikin ngakak sampai bikin emosi ya guys Yang pertama, pengemis mengatur mobil dengan koin Dilansir dari akun Instagram Medan Talk Menggas sebuah video pengemis berbadan tambun Yang masih terlihat muda dan sehat Ya, seperti anak sakronik ABC Pengemis yang diketahui seorang perempuan tersebut Tengah melakukan aksi meminta sumbangan di daerah Simpang Flyover Jamin Ginting Dia mengetuk-ngetuk kaca mobil pengemudi dengan menggunakan koin What the fuck ya guys Wanita itu pun berteriak-teriak Dan sedikit memaksa pengguna jalan untuk memberikan uang Meski tak diberikan uang, si perempuan ngotot memasukkan tangannya ke dalam mobil Dan berusaha meraih pengemudi Aksinya yang membuat resah dan lebih mirip Premang ini pun dilaporkan warga Akhirnya pada Jumat 1 September 2017 lalu Pihak Polsek Deli Tua terpaksa mengamankan si pengemis yang mengganggu hampir setiap hari di kawasan itu Usut punya usut Ternyata wanita ini kabur dari polisi Dan kembali melakukan aksinya dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya Yaitu menghadang pengendara yang lewat Dilansir dari Instagram Medan Pop Dua Pura-pura berkaki satu Selain bertindak anarkis pada pengguna jalan Para pengemis masih sering melancarkan aksi pura-pura cacat Seperti yang dilakukan pengemis di daerah kota Muarapu Jambi Pengemis yang dilaporkan warga selalu ada di daerah tersebut Awalnya menarik banyak simpati sebab kakinya buntung C yang tertipu Setelah diselidiki ternyata si pengemis hanya berpura-pura kakinya Satu dengan menekuk salah satu kakinya Setelah ditemui pihak Polsek dan dipaksa membuka gedoknya Benar saja bahwa si lelaki ternyata memiliki kaki yang sehat Kasus ini kemudian diurus oleh pihak Polsek Kota Muarapu Jambi Tiga Pengemis pria menyamar dengan memakai hijab Seorang pria bernama Nur Soleh Nekat mengenakan pakaian layaknya ibu-ibu plus hijab di kepalanya Hanya demi pengemis Dengan pertama waraku berjumpa Dengan penampilan itu lelaki muda tersebut Menyaku bisa mendapatkan 150 ribu rupiah hanya dalam waktu 6 jam Kalo menyesal gak laku makanya kita gaya kaya bibu buah aja biar ada yang nganti Gaya kaya bibu buah aja biar ada yang nganti Sangat drastis sekali ya guys Berbeda saat dirinya berpenampilan sebagai lelaki Masyarakat enggan memberi uang belas kasihan Waduh pak pacar yang dikira koyok ini Sampai mengembar kodras 4 Pengemis pelapur Kedua tangannya buntung Wali kota Ritwan Kamil Sempat mengunggah video Berdurasi sekitar 33 detik Yang berisi pembongkaran Kedok seorang pengemis Pengemis yang beraksi dengan posisi tentu rap di jalanan dengan tangan yang buntung Kerap mengulang sempati perjalan gaki Layaknya ulat bulu di jalan raya kaya guys Namun aksi tersebut berhasil digagakan anggota sapul pipi Yang memaksanya melepas pakaian Hasilnya si lelaki ternyata memiliki dua tangan yang masih sangat sehat Dan bisa dipakai bekerja dengan bayi 5 Pengemis memakai anting emas berjam tangan dan membawa handphone Jika dilihat si gelas Pengemin perempuan yang ditangkap sapul pipi trenggal yang tersebut Memang berkulit pusam dan gumal Tapi jika diperhatikan baik-baik Baju dan sepatu yang dipakainya terlihat layak Di dalam tesnya perempuan tersebut mengantongi uang hasil pengemis dan sebuah handphone Dan di sepasang telinganya dua anting emas juga bergelayan indah Sebagaikan sahdu di malam neri Tak hanya itu Cam juga melengkar di perdulangan tangannya Ternyata sehari-hari si perempuan berprofesi sebagai tukang pijat Dirinya bekerja sebagai pengemis di bawah pimpinan seorang yang disebut komandan Sayangnya saat dihubungi si komandan tak kunjung menangkap lapor Mungkin komandannya sibuk mencari bawah yang baru Kita semua salam dahsyat dari saya Kita semua salam dahsyat dari saya Enam Penulis bertangan satu Ya aksi pengemis ini sungguh lucu betapa tidak Pengemis ini mau mengakui bahwa dia hanya berpura-pura tangannya buntung satu Mereka yang benar-benar cacat saja masih berusaha geras untuk bisa produktif Entah itu menjahit, melukis, dan lainnya Jika kamu yang kebutuhan menemui pengemis-pengemis yang suka tipu-tipu Kayak yang di atas bagaimana kira-kira perasaan dan reaksimu Sekali lagi jangan lupa berlangganan ya guys Karena hanya disini channel yang unik dan tentunya menghidu Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton